Bismillahirrahmanirrahim Dara jatuh taqwa khomsun Satu ayat taqyal abdu al-kufro Wadhalika maqamul islam Jadi siapapun yang tidak kafir Itu sudah diberi status Taqwa Karena dia menjaga dirinya Tidak kafir Jadi orang islam yang gak sholat Yang berlakunya masih gak melakukan kewajiban Itu punya sisi taqwa Tapi baru taqwa sirki menghindari Menghindari ateism Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Dengan channel Santren Robin Jadis Selanjutnya mari kita ikuti Pengajian beliau Selamat Mendengarkan Ya Wadhalika maqamul islam Jadi sekedar berjahadat Belum sholat Belum macem-macem Itu juga Taqwa Tapi baru taqwa Dari Maqam islam Baru taqwa dari Kemusyrikan Ini saya persaksikan dulu Ini saya persaksikan dulu Biar di foto Yang foto Ahli IT Ini Nanti saya mulai kecil Tau-tau jadi dosen UI Gak ngerti-ngerti yang ngelola islam Ya nanti kalau ingin referensinya Minta tolong Pak Fajar ya Gratis ya Kalau minta uang Haram Sudah ketemu Tadi sudah Perjadian saya Sama Pak Rektor Sama Pak Haris Supaya otoritatif Referensinya apa Di foto Nanti teman-teman bisa Bisa tanya Tanya terang Nupisan Terus Buk Barno Terang Dan kesannya Islam kamu Lebih baik Terus Wa'ayat taqyal Ma'asyia Wal'hurumati Wahwa Maqamu taubah Juga Menghindari Semua bentuk Ma'asyia Nah itu Sudah Maqamu taubah Emang dia Menghindari Hal-hal yang buruk Terus ini Yang ketiga Yang naik kelas lagi Wa'ayat taqya Asyubuhati Wa'awah Maqamul warak Bahkan halal Yang subhat saja Dijauhi Meskipun Tidak banget-banget Haram Tapi sekedar Remang-remang Dijauhi Makanya dulu Banyak kiai-kiai itu Meskipun pejabat Katanya Tetap punya Pisang Punya ketela Yang ditantur sendiri Di tanah Yang karuan halal Milik leluhurnya Karena itu Yang karuan apa Halal Kalau uang-uang Yang dari macem-macem itu Takut Biasanya dipakai Sarana umum Kayak pondok Atau jembatan Atau apa Jadikan terus Menyangsikan Nah itu Kalau orang waroi Yang kayak-kayak gitu Jangan Makan Disudakokan saja Sama fakir Miskin Karena itu riskan Itu kan kayak DP Karena nanti Kalau jadi bupati Betul Tambahin biasanya Karena itu Dianggap Paham ya Kayak kamu Misalnya Mbak Siswa Terus Dibiayi calon Pertua Itu kan Bayangan kamu Jadi rektor Ternyata Yang pengurus DPP Itu Gak mau Itu Subat itu Karena gak sesuai Ekspektasi Halal-halal Pas-pasan Kira-kira gitu Kayak ini Dibiayi orang tuanya Nyongkornya Jadi pengurus PBNU Atau BP Muhammadiyah Malah tadi Mondonya Paham ya Nah Kalau sudah gitu Namanya Makomul Waro Terus ada lagi Pak Arsaya Makom yang keempat Sesuatu yang bolehpun Kalau itu riskan Dihendari Itu Zuhud Tapi contohnya Jangan Pak Fajar Pak Arsaya Mungkin Kalau Pak Fajar Gak mungkin Misalnya Malam-malam Laper Kalau Pak Arsaya Wah marung Kalau bakulnya cantik Nanti lupa istri Gimana Padahal marung itu Halal Tapi ada titik Riskan Makanannya halal Kalau Pak Fajar Ya Mangan Maruhi kuais Itu Mubah pun Dihendari Karena takut Ada masalah Itu Itu juga Takwa Ini yang Mungkin ini kelas saya Sama-sama Gak percaya Gak apa-apa Yang terakhir itu Wa'ayat Takiyah Kudur Rahirillah Ala Kolbi Wa Maqamul Musyadah Kelas Dimana Takut Hadirnya Selain Allah Di hatinya Jadi misalnya Saya punya uang Dikasih Pak Arsaya Dikasih Pak Fatulah Gak kepikiran Kalau ini Dari makhluk Karena takut Memberi ruang Makhluk Tetap Semua riski itu Dari Allah Yang menggerakkan Hati kamu Ngamal Harta yang dipakai Juga milik Itu sudah Makam paling tinggi Dia gak nerima Kehadiran selain Kalau di Quran itu Ada ayat itu Kulillah Kulillah Sumadarhum Fikhodihim Ya labun Kabehku Mau ngelakoni Kabehku Allah Jadi Pak Fatul Wahid Suatu saat Kalau makomnya Sudah kayak saya Saya jadi rektur Bukan karena saya profesor Bukan karir saya Kabehku Allah Kalau sekarang Belum mau Masih Masih jumlah Tapi suatu saat Pasti mau ya Pasti mau Harusnya dulu Pas rektur juga Masih belum begini Sudah 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 mau ke kelas Nomor lima Menolak Kehadiran selain Ini Milih yang mana ini Anak-anak ini Ini mahasiswa apa Jumlah Wah berarti Pas-pasan ini Belum Pokoknya Nggak kafir dulu ya Iya Pak Sedili Ini pokoknya Nggak kafir dulu Musleh Tingkat satu Tingkat satu ya Sudah Nomor satu Atau tingkat satu Tingkat satu Bahasa kerennya Nomor satu Ya jadi Saya pastikan Makna saya itu Benar Bukan karena Saya sombong Atau merasa Apa-apa Karena ini Referensinya jelas Ini kan Makanya saya tadi Matur ke Pak Rektor Pak Rizal Sangaji yang sangat Otoritatif Satu menghargai UI sebagai Kampus besar Apalagi pakai Label apa Islam Jangan sampai Islamnya itu Insya Allah Jadi Islam beneran Jadi Sehingga Di bab ini Pak Rizal Sampai Nabi Ngentikan Tapi bukan berarti Menghalalkan Seorang ini Hanya ngentikan Itu bukan Mengesahkan Trilaku buruk Itu bukan Ada wilayah Yang tidak terganggu Itu Karena Wilayah Iman Makomnya Islam Saya kalau nyontohkan Itu tidak pidana Tidak pidana Gini Pak Rizal Ada Warga Indonesia Korupsi Atau nyopet Atau maling Masih warga Indonesia Tidak Warga Indonesia Bahkan ketika Di penjara pun Dia tetap orang Tapi kalau dia Mengurus paspor Genti identitas Genti warga KTP-nya Digenti paspor Jadi benar-benar Tidak warga Indonesia Sama Orang kok Merubah status Allah Tidak mengimani Allah itu tidak ada Itu berarti Merubah status Kehambaan dia Merubah status Kehambaan dia Itu baru kafir Karena dia merubah Status Kehambaan Tapi kalau baru Salah Nyonsewa Orang Islam Nyonsewa Ada yang korupsi Ada yang nakal Ya dia tetap Islam Tapi yang jenis ini Jenis-jenis ini Kalau dalam Guyonan Bapak saya Itu Yang nomor dua Islam yang kumat Tapi tetap Islam Tapi yang jenis apa? Kumat Kumat itu Pilintai Agak masalah Dengan dirinya Ya clear ya Supaya Anda nanti Kalau baca Katalita Itu dihadis Ada lagi Bukti teori ini Benar Di surat Ahzab Kalau tidak salah Itu ada ayat Ada yang Apal koran Tidak ini Dari sekian Apal separuh-separuh lah Coba ngaco Yang lamat-lamat lah Coba ngaco Lumayan Nanti biar cari Tidak akan Saya tes Siapa Pak Satri Saya duitulah Masa itu Seangkatan Pak Arsoyo Khitmah UI itu Ya di Quran Kan ada ayat apa? Tumma orasnal kitab Alladhi nastofayna Min ibadina Pertama yang disebut apa? Faminhum Dhalimul Linafsi Allah itu Kitab ini Quran Tak wariskan Sama orang-orang Yang saya pilih Pertama yang disebut apa? Sebagian mereka Tapi ya Dhalim Ya Karena tadi Ada Dhalim Yang Tidak ganggu iman Ya tadi Misalnya Ada copet Ada maling Ada orang-orang Yang berbuat buruk Dalam keyakinan Masa palisuna wal jamaah Dia tetap mu'min Karena Tidak Merubah status Tidak merubah Kata tadi Orang copet Orang maling Tetap Indonesia enggak? Tetap Karena pasti ngakui Warga negara Tapi kalau dia sudah Merubah KTP-nya Paspornya Dan benci Indonesia Namanya sudah enggak warga Nah kira-kira kafir itu Dia merubah Status dia hamba Jumawa Angku Enggak ngakui Eksistensi Allah Itu sebut mulkhid Atau mungkir Itu sudah Meskipun dia Enggak pernah melakukan Dosa-dosa besar Tetap saja enggak Muslim kan Ya jadi clear ya Jadi maknanya Takwa sebenarnya Maknanya apa? Menjaga Makanya nanti Maknanya proporsional Misalnya ada kata Itakun Nisa Jaga perempuan Supaya enggak jadi objek Orang-orang nakal Supaya enggak berpikiran nakal Enggak berperilaku nakal Itakunar juga sama Jaga supaya kamu Kena api Kalau Allah ini kan Agak unik Yang menarik Yang makhub Yang kita cintai Kemudian disuruh Takutlah pada Allah Masa Allah Ketemu Allah Takut Malah kita disuruh Fafiru'il Allah Mendekat ke Allah Takutnya Jangan melakukan sesuatu Yang bikin Allah Murka Clear ya Terus kedua Menyangkut Asbah bin Nuzul Ya ini yang mulai Tambah menarik Satu-satu Asbah bin Nuzul itu Begini Quran itu Punya kata-kata Kata-kata Yang umum Dan itu Kalau dipahami umum Bahaya sekali Maka dibutuhkan Analisis Yang bernama Asbah bin Nuzul Misalnya Di Quran ada ayat Fa'e nama tuwalu Fasamma wa juwa Kulillahilmasihru wal maghrib Misalnya Itu kalau kita Gak ngerti Asbah bin Nuzul Kamu dimana saja Yang penting itu Menghadap Makanya pernah ada aliran Sholat empat rokaat Empat arah Alasannya Allah itu ada di Ya itu Nah Seperti itu Harus otoritatif Kita harus ngaji Kitab namanya Asbah bin Nuzul Nanti tak tunjukkan Kitabnya Jadi lafat yang umum Atau Frasa Atau Kodiyah Kalau dalam bahasa Santer itu Tetap harus Dianalisis Pakai Asbah bin Nuzul Misalnya tadi Fa'e nama tuwalu Fasamma wa juwa Ada ayat lagi Lebih ekstrim Dan itu Melahirkan Satu kecelakaan Sejarah Dulu ada Ajudanya Umar Seedina Umar Punya ajudan Namanya Kudamah Dia solehnya Minta ampun Tapi kalau mau Wiridan itu Ngefly dulu Karena nanti lebih kuat Nyabu dulu Terus nyabu Wiridan Terus Wiridan Nyabu lagi Wiridan lagi Dan itu korban Memahami ayat Tidak masalah Orang-orang Yang takwa Apapun Yang dimakan Atau setelah itu Takwa lagi Nah itu kan Ayat umum Yang seakan-akan Maknanya itu Boleh Nah ini Saya baca Sebelum Masalah Asbah bin Nuzul Ini supaya Takik saja Saya percaya Sampan percaya Saya Biar otoritatif Ya Biar apa Otoritatif Karena ini ngaji Sama Ya sama orang Yang Ya tadi lah Sama Islam beneran Ini sama Bukan Universitas Islam Apa Asya Allah Salam musim bro Kampus-kampusnya sendiri Kok di Istilahnya Ikutnya partai itu Asbah bin Nuzul Apa Asbah bin Nuzul Itu masih awal Di sini Masih awal Di sini Ikutnya Nanti Saya tunjukkan Pak Fajar Saya beri contoh ini Saya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim Sponsornya Begini Kenapa Harus ngerti Asbah bin Nuzul Saya baca dulu Iklam Saat terus Annalaf Zokot Yakunu Aman Wayaku Muddalil Ala Takhsisi Lafatnya itu Umum Tapi orang tahu Bahwa ini Maknanya Khusus Atau Kejadiannya Khusus Promosinya Begini Al-Wukuf Alal makna Termasuk penting Yang ngerti Asbah bin Nuzul Kamu tahu Yang digedaki Wa'izalatid Iskal Dan itu Menghilangkan Kejanggalan Disini Diterangkan Misalnya Jadi dulu Pernah Soabat itu Di hutan Misalnya Kalau di Indonesia Mungkin di atas Merapi Ada soabat Empat Entah lima Pak Arsoya Sholat Milih Keblat Yang beliau Istihad Pak Wahid Juga Saya Pak Fajar Pak Rohitin Setelah Pagi Semuanya Ternyata Tidak ada yang benar Yang benar pun Faktor tepaan Ternyata Karena itu Istihad yang salah Dan sudah Berusaha Ngerti Keblat Dan Awalnya Maklum Sudah Tidak apa-apa Tidak usai Ada Kamu juga Menghadap Orang Tanpa apa Keblat Atau Kedua Vina Vilatis Safar Nafilatis Safar Itu Kalau orang Punya hobi Sholat Ini Enggak Kebayang Bagi Kamu-kamu Muka-muka Kayak Kamu Enggak Kebayang Nabi Itu Sangking Senangnya Sholat Ketika Naik Unta Pun Itu Sholat Dan Begini Begini Ya Apa Tadi Fa'enamah Tualu Fatham Wajib Itu kan Kesannya Tadi Kesannya Itu Kayak Kita Bebas Kayak Kita Bebas Tadi Ternyata Yang Digendaki Itu Adalah Kiblat Dalam Kontek Orang Tersesat Atau Orang Yang Di Safar Ya Jelas Jadi Ini Terus Saya Baca Di Kitab Ini Fa'enamah Tualu Fatham Wajib Itu Konteknya Hanya Itu Saja Konteknya Nafilatis Safar Nabi Sangking Senangnya Sholat Itu Adalah Sampai Ketika Naik Unta Pun Inginya Sholat Tapi Untuk Sunat Jangan Untuk Fardu Sebagian Ulama Rata-rata Bilang Itu Iyadah Kalau Untuk Fardu Terus Atau Orang Bingung Makanya Di kitab Fakai Ada Bab Begini Pak Fajar Termasuk Contohnya Ada Orang Satu Orang Sholat Empat Rokaat Dengan Empat Arah Jadi Sekarang Kepikirannya Sana Rokaat Kedua Rubah Sana Sampai Dijajal Semua Karena Dia Berusaha Menemukan Kiblat Allah Nggak apresiasi Sholatnya Itu Dianggap Besar Karena Dia Sudah Berusaha Mencari Kiblat Ayat-ayat Seperti itu Kontennya Adalah Masalah Asbabin Nuzil Bukan Punya Makna Umum Yang Terus Orang Bebas Tanpa Apa Kiblat Yang Bukan Berarti Orang Terus Bebas Tanpa Apa Kiblat Ya Clear Biar Sampai Ngerti Begitu Juga Seterusnya Ada Ayat Ba'ar Soya Inna Sofal Marwata Min Sha' Irillah Itu Kan Terusannya Agak Ekstrim Kamu Yakin Nggak Sa'i Di Sofal Marwata Wajib Bapak Sunat Wajib Bahkan Rukun Tapi Redaksinya Quran Itu Saya Mencari Di Ayat Bakoro 158 Biar Orisinal Bakor 158 Sofah Dan Marwata Termasuk Siarnya Allah Terus Allah Ngendikahannya Itu Agak Ringan Maka Kalau Kamu Kaji Kalau Saya Nggak Apa-apa Kalimatnya Fala Junaha Itu Nggak Apa-apa Kesannya Kan Bisa Iya Bisa Tidak Sesungguhnya Sofah Dan Marwata Adalah Termasuk Sebagian Syiar Allah Maka Barang Siapa Yang Perhisi Atau Umrah Tidak Ada Salah Baginya Untuk Bersai Di Antara Keduanya Tidak Bersalah Padahal Hukumnya Saya Itu Sekedar Tidak Bersalah Harus Terus Yang Fahen Amat Walu Terjemah 1 15 Wocot Terjemah Wocot Suhu Wocot Terjemah 115 115 Sampai Nama Tawalloh Fahen Kamu Tidak Bapak Sadrani Buka Ngagur Wawalillahi Mushriku Walmagrib Fain Amat Wallah Fassam Wacahu Allah Sadrani Itu Namat Mursyid Tor Koper Kenal Masa Saya Jidian Tapi Gak Ini Ya Kalau Saya Jidian Saya Perkenal Artinya Milik Allah Timur Dan Barat Kemana Saja Kamu Menghadap Wajah Disitulah Allah Ada Sungguh Allah Maha Luas Dan Maha Mengetahui Ayatnya Tenang Saya Tidak 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 Ayatnya Nganti Sesuk Mati Sesuk Tidak Ketemu Jelas Kalau Menurut Terjemah Itu Kan Riskan Bahwa Orang Bisa Berfaham Sholat Itu Kemana Saja Kan Angkala Fala Junaha Itu Kasusnya Gini Memang Awalnya Kasus Makanya Saya Tak Bilang Aswabil Wurud Tapi Memang Aswabil Kasus Dulu Di Antara Rahasia Kenapa Nabi Itu 16 Bulan Kila 17 Bulan Pokoknya Terpaut Satu Kalau Enggak 16 17 Di Semua Riwayat Al-Hadis Nabi Disuruh Allah Menghadap Ke Betul Maktis Betul Mokodas Yang Di Palestina Karena Itu Kiblia Ibrahim Disitu Ada Sohroh Yang Dulu Dipakai Me'rod Itu Sirinya Rahasianya Kalau Tadi Pak Rektor Bilang Asror Rahasianya Adalah Di Seputar Ka'bah Itu Ada 360 Arca Berhala Sehingga Nabi Kalau Menghadap Ka'bah Mau Enggak Mau Otomatis Juga Menghadap Berhala Nah Di Sofa Dan Marwa Sofa Marwa Kan Dekat Ka'bah Itu Ada Arca Beralah Namanya Isaf Dan Na'ilah Beralah Isaf Dan Na'ilah Bukan Sadali Dan Facer Isaf Dan Na'ilah Ini Relax Biar Nah Ketika Islam Datang Dan Tidak Membolehkan Yang Berbau Gituan Yang Berbau Gituan Itu Terus Mereka Ya Rasulullah Wah Kita Ini Mau Enggak Harus Sahi Karena Kita Ini Umrah Atau Haji Tapi Harus Ngelewati Isaf Dan Na'ilah Itu Gimana Apa Dibatalkan Saja Kewajibannya Ya Pertanyaannya Itu Apa Dibatalkan Saja Karena Harus Ngelewati Dua Berhala Tadi Terus Allah Menurunkan Ayat Ya Sudahlah Ngitung Yang Hak Saja Yang Hak Adalah Bapak Safa Dan Marwah Faktanya Adalah Termasuk Si Arnya Allah Jadi Ngitung Itu Hak Maka Kalau Disitu Terpaksa Ada Isaf Dan Nailah Gak 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 Menggugurkan Kewajiban Sahi Gak 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 Ibarat Gini Ini cerita Mungkin Pak Gak Pernah Dengar Karena Ngaji Sama KNO Baru Tenanan Sekarang Gai Pesantren Bukan Gai Pesantren Dulu Ada Gai Khusuk Dulu Kan Masih Banyak Orang Khusuk Kalau Sekarang Kayaknya Susah Itu Gak Mau Haji Karena Ngerti Kalau Di Pesawat Mesti Ketemu Pramugari Cantik Cantik Ya Gitu Menarik Takut Betul Kalau Orang Khusuk Ini Kan Kalau Kamu Gak Kebayang Takut Sampai Beliau Hampir Fatwa Hampir Gak Wajiban Haji Beliau Meyakini Wah Kalau Haji Gus Lewat Bank Bank Transaksinya Gini Nanti Di Pesawat Ketemu Orang Cantik Haram Gini Gini Gak Gajikanan Jawa Gak Gak Gajikanan Karena Dianggap Itu Mane Penghalang Status Wajib Atau Penghalang Hukum Wajib Akhirnya Ketemu Banyak Kiai Terus Diingat Termasuk Pakai Ini Pakai Takbir Ini Jadi Dulu Itu Pernah Ada Haram DAPK Tadi Demi Kebaikan Haram DAPK Artinya Meskipun Di pesawat Ada Para Mugari Kalau Mau Haji 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 Ini bisa Kalau ini Sudah bisa Kayaknya Sudah bisa Kalau yang Yang gak bisa Ini apa Itu Clear ya Clear ya Jadi yang Toat ya Tetap Toat Kalau itu ya DAPK Artinya gini Andekan saya Jadi Kiai Menangi Seperti itu kan Bilang Kalau mau umrah Umrah saja Tapi itu Gue harus ketemu Perempuan-perempuan Cantik Gini Gini Ya itu DAPK Saja Tidak Nganggu Kewajibannya Nah sama Ya kira-kira gitu Jadi Fala Junaha Itu tidak Apa Sudahlah Tetap Saja Abikan Yang Tadi Jangan Terus itu Mengubah Wajib Kalau itu Pakai gitu Tidak ada orang Kuliah Anak perempuan Mau kuliah Duit Diasanya Pak Fajar Pak Sadeli Kayaknya Masih Rizkan Gitu Wah Tidak ada orang Nuntut Ilmu Kan Pak Sadeli Juga Tidak mau Ngejar Di mahasiswi Kenapa Tidak mau Ngejar Wah Rizkan Soleh pas-pasan Saja Kalau Saya bilang Tidak apa-apa Maknanya Di Di Dihabekan Tidak melakukan Maknanya Ya clear ya Itu Penemunya Atau Penentunya Juga Mengenali Saya baca ya Kalau melihat Secara Lafat Kan Saitu Berarti Tidak Ferduh Karena Allah Hanya Bilang Tidak Apa Terus 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 Ta'atamu Dari kata Asima Asima Itu dosa Ikut wajian Tafa'ala Jadi Ta'atama Apa Ta'atama Ta'atama Itu merasa Dosa Karena Pernah ada Tadi Isaf Dan Foto Se Tidak 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 Nanti Nageh Fajar Sama Pak Sadili Sama Pak Nanangi Yang Ngurusi Islam Ngurusi Islam Di UII Bukan Disini Disini Saya Ya Clear Ya Jadi Terus Sekarang Masalah Nasah Mansu Ini Clear Tentang Mukaddimah Ilmu Apa Tafsir Nasah Mansu Itu Kelihatan Datar Tapi Itu Urgen Sekali Karena Agama Sebagai Aturan Atau Solusi Mau Nggak Mau Bersentuhan Dengan Hukum Sosial Yang Tidak Akhidah Agama Yang Tidak Akhidah Itu Bersentuhan Dengan Hukum Sosial Kalau Yang Akhidah Jelas Satu Sosial Saking Persentuhan Dengan Sosialnya Pak Fatul Wahid Imam Shafi'i Itu Punya Istiah Begini Ketika Nabi Misalnya Sodakoh Atau Zakat Pakai Purma Atau Pakai Susu Kering Atau Dulu Ngamal Pakai Dinner Pakai Apa Dinner Itu Langsung Dianalisis Kutil Balet Pokoknya Makanan Pokok Zakat Itu Ngambil Makanan Tokok Berarti Di Indonesia Pakai Apa Beras Ketika Nabi Sodakoh Pakai Dinner Langsung Dianalisis Pakai Saman Yaitu Alat Tukar Atau Uang Yang Sah Jadi Kamu Udah Usah Memaksakan Mentang Anud Sunat Rasul Kamu Makan Kurma Terus Bisa Mencret Terus Mentang Sunat Rasul Saya Tidak Pernah Sodakoh Karena Sekarang Tidak Nabi Sodakoh Pakai Dinner Medit Alasan Kalau Mau Kikir Kikir Lama-lama Pak Harus Tidak Jadi Wak Of Tanah Karena Nabi Tidak Pernah Wak Tanah Di Sleman Wak Ini kan Tanah Di Sleman Lama-lama Ada orang Tidak Solat Nabi Solat Di Mekah Kita Di Indonesia Bisa Rusak Semua Kalau Ya Pakai Mersiskan Sunnah Rasul Itu Ada Analisis Itu Juga Menjadikan Kenapa Harus Ada Ulama Usul Fekih Orang Yang Bisa Analisis Misalnya Begini Saya Beri Contoh Di Bab Haji Nabi Itu Domisi Di Medina Karena Di Medina Itu Melewati Dal Hulaifah Yang Sekarang disebut Birali Maka Mikotnya Nabi Ya Dari Birali Tapi Kalau Orang Yaman Ya Dari Yalam Atau Orang Indonesia Rata-rata Terbang Lewat Mungkin Orang Tertentu Di Kawasan Jirona Ada Yang Dari Tan Im Ada Yang Dari Juhva Jangan Mentang-mentang Kamu Orang Indonesia Ikut Sunnah Rasul Terus Memaksakan Dari Indonesia Di Atas Alam Mohon Niat Ikhram Nggak Saya Nanti Ajar dari Birali Nabi Kan Dari Lama-lama Nggak Ada Orang Beran Nampas Sileman Nabi Kan Hidupnya Dimetina Sileman Hadisnya Analisis Itu Penting Supaya Orang Proporsional Apa Orang Itu Itu Juga Bagian Dari Ulum Quran Ulum Quran Sehingga Kalau Kamu Menuruti Persis Misalnya Saya Pernah Ditanya Ini Saya Pak Arsoyo Pak Fatul Wakil Kalau Naik Innova Atau Naik Mobil Kan Mesti Dungo Soleh Mesti Soleh Nang Koy Lali Numpak Terus Gratis Mangkat Kalau Yang Soleh Gili Itu Kalau Itu Jelas Di Quran Itu Jelas Yang Dicontongan Disitu Kendaraan Itu Unta Himar Kuda Dan Karena Yang Dikendara Itu Hewan Dulu Allah Bayangkan Juga Litas Tawu Kamu Naik Di Punggung Hewan Itu Sumat Tawru Ni'amata Rabbikum Midas Tawaitum Aleyhi Watakulu Subhanallah Sakhar Lana Hatab Terus Kamu Sekarang Naik Pesawat Naik Innova Ini Kan Tidak Kuda Ini Kan Tidak Unta Jadi Gak Usah Doa Itu Untuk 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 Kuda Ya Kacau Semua Makanya Dibutuhkan Ilmu Namanya Usul Fekih Kira-kira Analisis Yang Dilakukan Nabi Itu Jenis Ubudiyah Maktos Sehingga Gak Bisa Dinego Atau Jenis Produk Sosial Atau Jenis Produk Sosial Ya Tadi Sada Musahara Sama Pak Arisa Tadi Kontekstual Atau Kondisional Namanya Produk Nanti Lama-lama Gini Pakai Jangan Nabi Dulu Gak Pernah Pakai Panjang Nanti Ceritanya Ya Jadi Seperti Sekarang Kembalikan Asafansu Kenapa Saya Terangkan Ini Dulu Karena Begini Ada Ada ayat Yang Berlawanan 180 Deratat Sekalipun Kalau Masih Bisa Dianalisis Karena Produk Sosial Itu Kategorinya Tidak Nasah Kecuali Sudah Gak Bisa Dianalisis Pakai Analisis Tadi Misalnya Begini Ada Ayat Itu Kalau Ketemu Musuh Beranikan Kamu Berani Perang Duel Tapi Ada Ayat Fafu Anhum Wasfah Abekan Saja Maafkan Saja Dan Sama-sama Pernah Terjadi Nabi Soabat Dulu Dipakai Balbalan Abu Jahal Di Mekah Tidak Melakukan Perlawanan Tapi Setelah Periode Madinah Melakukan Perlawanan Kata Banyak Ulama Seperti Itu Seperti Itu Produk Analisis Ketika Nabi Lemah Dan jumlahnya Baru Enam Baru Sepuluh Kan Tidak Mungkin Ada Perintah Boleh Perang Atau Harus Perang Karena Ini Tidak Realistis Tidak Tidak Realistis Sehingga Ayat-ayat Mekiah Rata-rata Produknya Fafu Anhum Wasfah Maafkan Saja Paham Ya Tapi ketika Di Medina Sudah Punya Orang Gagal Berani Sobat-sobat Ansor Jumlahnya Besar Komunisnya Besar Terus Jika bal-balan Menengahnya Kan Lucu Lucu Itu kan Ada konteknya Ada kontek Kalau seperti itu Maka Tidak perlu Dianggap Ayat Fafu Anhum Wasfah Dinasah Pakai Ayat Perang Ya Sama Seperti Pertama Orang Indonesia Didatang Di Belanda Tidak Tau Agresi Bisa Apa Terus Banyak Terpelajar Banyak Ada Yang Bisa Jadi Pilot Tentara Sudah Terbentuk Komunitasnya Besar Melakukan Perlawanan Tapi Tidak perlu Kamu katakan Perlawanan Itu Satu hal Yang harus Karena Ini Belanda Penjajah Lairah Sekarang Peradaban Begini Kan Yang Ada Kerjasama Kan Tapi Dulu Karena Mereka Datangnya Musuhi Ya Kan Urusan Kondisional Ya Kondisional Gak Bisa Disamaratakan Ya Nah Jawab aja Masalah Nasa Mansu Nasa Mansu Itu Komentarnya Harus Persis Seperti Saya Ini Itu Baru Benar Kalau Tidak Rapati Benar Ayat Yang Berlawanan Tadi Jika Konteknya Itu Bisa Dianalisis Kondisional Maka Masalahnya Bukan Nasa Nasa Mansu Itu Ralat Hukum Kalau Kalau Kondisional Dianalisis Dianalisis Sosial Sosial Kalau Baca Yang Bisa Dianalisis Secara Sosial Asal Asal Kal Amri Nasa Mansu Nasa Mansu Nasa Mansu Al-Sosial Suman Sikho Bi'i Jabil Kital Wahada Filhaki Koti Laysa Naskon Kenapa Laysa Naskon Karena bisa Ada analisis Asal Usulnya Nah ini Biar difotohin Memang Apa ini Memulai ini Memang Umiro Lisa Babin Foto dulu Nanti Biar ada yang Tanya Sudah Nah Sehingga Kiki Jawa Ketika Meskipun Ngaji Jalalen Ngaji Kitab Jalalen Kan sering Ada Ayat Misalnya Kadang Sebagian Dikomentari Mansu Bi'ayat Sef Atau Bi'ayat Gital Itu Kiki Jawa Tidak ada Yang ikut Meskipun Mereka Baca Kitab Karena Ngerti Kontek Jawa Misalnya Kita Dulu Ketika Jepang Datang Kesini Itu Memang Jaca Ya Kita Bilang Ada Revolusi Jihad Resolusi Jihad Dulu Mbak Hashim Mbak Ahmad Dahlan Juga Sepakat Melawan Penjajahan Apa Melawan Ketika Kesini Study Banding Atau Kesini Tukar Ilmu Ya Tidak ada Masalah Bahkan Di Quran Sudah Diumumkan Wain Wain Ahad Jumlah Misri Kinas Tajar Rukai Fajir Hatta Esma Kalah Maw Kalau Ya kan Ya tadi Konteknya Beda Ya Konteknya Itu Kemarin Saya jagungan Itu Sama Pak Alwi Sihab Adiknya Pak Kores Kan dulu Pernah Menteri Luar Negeri Kata Beliau Sekarang Ngomong Rekonsiliasi Susahnya Alasannya Ngenang Masa Masa Dulu Ada Yang Sekarang Gak Mungkin Dulu Pernah Kan Ada Istilah Zaman Dulu Pernah Sedikit Konflik Dengan Malaysia Pak Karena Bilang Ganyang Masa Sekarang Kan Sihab Sendak Tapi Kan Konteknya Beda Dulu Mbak Asim Mbak Madalan Bilang Resolusi Jihad Sekarang Kan Malah Anak Anak Ini Nunggu Ada Biasiswa Kesana Enggak Belajar Mana Ayah Amsterdam Apapun Itu Kan Yang Seperti Itu Kategorinya Itu Ma Uzila Lisab Ben Ma Uzila Lisab Jadi Bilangnya Bukan Karena Hukum Nasaman So Tapi Karena Sebab Yang Berbeda Saya Tadi Jagohan Dulu Orang Kiyai Kiyai Termasuk Buyudu Ngaramkan Orang Pake Pantolan Pake Celana Pake Dasi Karena Lontoh Mantas Sabah Dikomen Bahwa Minhum Ya Pernah Kan Ada Daerah Sekarang Rektor Universitas Pake Celana Pake Dasi Lontoh Itu Sekarang Nggak Sekarang Kalau Pake Sarong Malah Masalah Kecil Saya Masih Ingat Orang Pake Sarong Itu Nggak Dianggap Sunat Karena Dulu Katanya Cerita Dulu Uang Si Nganggu Sarong Kalah Kemulan Turun Rondan Dulu Pernah Cerita Kuno Dulu Orang Kalamain Ini Saksinya Banyak Dulu Sarong Pernah Nasib Itu Pernah Sekarang Saja Sarong Jadi Simbol Pake Santri Dulu Nggak Masih ingat Cerita Itu Upyuk Kemulau Semayan Kalah Kemulan Tidur Cakro Cakro Ya terus Jangan bilang Oh ini Sarong Simbol Orang Kalah Main Kalah Judi Jangan Sekarang Kontennya Bidu Nah itu Nggak beruk Analisis Pake Nasah Maksudnya Kalau suatu saat Anda baca ayat Yang kontek Maknanya kok beda Sama sekali Nggak langsung Boleh Dianalisis Itu Nasah Maksudnya Konteknya Beda Ya kita kira gitu Jadi Jadi Disini Redaksinya Ma Umirobihilisababin Sumayazulus Sababin Saya contohkan Tapi Pak Fajar Saya tidak usah tersinggung Misalnya Kenapa sih Nabi itu Banyak yang poligami Orang dinikah Nabi itu Bangga Mertuanya Bangga Iparnya Bangga Umatnya Bangga Saya tidak tahu Yang kamu nikah itu Bangga apa enggak Poligami Sehingga dulu Namanya Juwairiyah itu Dulu ketangkep Ketika perang Wah itu Orang Banil Mustalik Itu Buencinya Sampolik Sama Nabi Kelompoknya Nabi Juga buenci Sama Banil Mustalik Setelah Juwairiyah itu Dinekah Nabi Semua tawanan sahabat Yang di Banil Mustalik Dilepas Azharu Rasulillah Ini keluarga besan Yang sahabat juga Ngelepas Banil Mustalik Karena keluarga Bunyainnya Sekarang itu Keluarga besar Nah Maksud saya Cerita saja Cerita saja Cerita Maksudnya cerita Kalau kamu Oligami itu Kira-kira Istri kamu Mertua kamu Ipar kamu Bangga apa Maksud saya Bukan masalah Boleh-tidaknya Kalau bolehnya Boleh Lelaki itu Boleh nikah Berapa Empat Bukan Enggak Maksudnya Kalau kamu Merasa sunat-sunat Banget itu Meru dipertanyakan Bolehnya Boleh Tapi kalau merasa Sunat-sunat Banget itu Kontaknya itu Deng ya Sudah usah Diterusin Itu banyak Enggak siap Inginnya yang Dibelakan itu Kalau boleh Boleh aja Enggak usah Enggak usah Catatan-catatan Ya sudah Pokoknya ini Enggak si relax Sekarang Ini masih ada Waktu 30 menit Sekarang tentang Mujizat Karena ini yang paling panjang Tentang apa Mujizat Saya sengaja Saya letakkan di akhir Saya baca Takbir orisinilnya Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di Sohikul Bukhari Saya ulang lagi Di kitab Sohikul Bukhari Nah di kitab Sohikul Bukhari Nomor hadisnya itu 4.981 Kamu sudah hafal berapa? Ya Nomor hadis berapa? 4.981 Di antara kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu beliau Ngentikan Tidak ada Nabi kecuali Dikasih ayat Atau Mujizat yang Spektakuler Nabi Musa kan bisa Kayak Simsalabim Mukul Belah laut Terus Kering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Juga Batu besar Ngeluarin apa? Ontah Ngeluarin apa? Ontah Keren Ontah kok keluar dari Batu besar Wajib lah Nabi-Nabi dulu itu wajib Tapi yang Agak-agak Kalau boleh dibahasakan Agak-agak Gak rasional itu satu Saya punya kitab Namanya Al-Husrul Hamidiyah Itu Pinternya bukan main yang ngarangi Tapi gak pernah jadi rektor Tenang saja Gak Tetap Keren jeningan Karena pernah jadi rektor Itu Pinter dong gak jadi rektor Dia bilang gini Mu'jizat itu dari kata A'jaza Yuk'jizu I'jazan A'jaza Yuk'jizu I'jazan Sesuatu yang bikin musuh itu Gak berdaya Berarti Fahuwa mu'jizun Apa? Fahuwa Mu'jizun Berupang wakaknya perempuan Karena ayat itu kan Mu'anas Akhirnya Mu'jizat Ini masih punya sisa-sisa Dulu haji lama ini dikutus Gak tahu Tahu-tahu Jadi begini Dulu lama gak jadi disini Ya berarti mu'jizat apa? Sesuatu yang bikin musuh Itu gak berdaya Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi Ketika tidak mampu Ya Fir'an dan kawan-kawan Mampu gak punya tongkat untuk membelah laut Gak mampu kan? Umatnya Madiwi Soleh Mampu gak Ngeluarin ontar dari batu besar? Gak mampu Nah kalau sekedar gak mampu Siapapun gak mampu bikin burung Juga gak bisa bikin lautan Kenapa gak bisa bikin lautan Gak dianggap mu'jizat Ketika Allah bikin laut Ya mu'jizat Bikin burung ya Mereka Gak bisa loh Bikin orang kayak Oh kamu gini kan gak bisa Nah umatnya Nabi Pak Erso itu dilate Yang namanya mu'jizat itu Ayat apa saja Terciptanya langit Dan bumi Gunung Semua erus Sampai gunung Jogja Apa itu? Merapi Semuanya itu mu'jizat Karena itu ayat Allah Yang orang gak akan bisa bikin Sebab itu mu'jizat Rasulullah itu Dianggap paling rasional Karena gak bisa nunggu yang dasar-dasar Yang Jadi coro Nabi Muhammad Kalau ketemu Nabi Musa Gujelokannya kira-kira gini Samu-samu Mujizat yang ngentai nih Onok-ngono barang Memangnya orang bisa bikin ayam Bikan pitik Bisa bikin nyamuk Kan sama-sama berstatus mu'jiz Sesuatu yang orang lain gak bisa Makhluk gak bisa Nah umatnya Nabi itu gak dilatih Yang gitu-gitu Kalau kamu punya akal Itu semua sudah Mujizat ngapain sih Mujizat kok nunggu Gitu-gitu Clear ya Jadi Makna mujizatnya gak kena Untuk umatnya Nabi Musa itu gak kena Untuk ngakui lemas aja Kok nunggu pertunjukan Bikin rambut aja kan ya Bisa untuk ngakui Allah dikjaya saja Kok nunggu pertunjukan Harusnya Kesaharian kita juga Sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan Kita ini gak siapa Makanya dikitar disebut Semuanya itu sudah Mujizat gak usah nunggu Ini sahabat aja Kalau ngaji ini Kondang Saya baru ini Ngaji seterhormat ini Didampingi rektor Sama sekretaris Pembina Badan Kayaknya nanti Kalau mau karena akhir Ketemu saya Wah ini kayak hebat Kenapa Ngaji aja ditunggui rektor Terus Jadi rektor Tapi tadi Pas beliau nunggu saya Pak Arcewa makom saya Sudah yang kelima tadi Tidak boleh hadir Selain Allah Akhirnya saya bilang Ini Allah sendiri yang mendatangkan Ini Allah sendiri Sudah gak penting semua Kalau pakai makom kelima Saya gak terima kasih Karena menolak Kehadiran selain Allah Makomnya sudah Kalau kamu masih butuh Pak Rektor Nah menolak sebenarnya Jadi dosen Pak Fajar juga butuh Dulu dosen gak tetap Gara-gara kroninan Terus jadi dosen Tetap Gak apa-apa Ini cerita gue Tapi agak bener Kamu masih butuh kan Kamu butuh Kenal rektor Butuh gak Oh butuh sekali kan Badan maka Butuh sekali Gak ngucur Dananya bisa Bisa ditarik Tadi Jogja sini Bisa ditarik Kalau makom saya Tadi yang kelima Menolak Hadirnya Selain Allah Itu makom Musyadah Tapi saya gak usah Tetap syariah Saya baca ya Kata nabi Sabda nabi Maminal ambiyai Nabiun illa u'tiyaminal ayat Mamisuhu aman Alin basyari Ini di hadis Bukhari Ikutnya Jus mbak Semua nabi itu punya Mujizat yang dasar Tapi itu gak ada Papanya dengan Mujizat saya Mujizat saya itu Quran Dan saya berharap Dari mujizat yang Rasional ini Kemudian Pengikut saya Yang terbesar Laitu Komentator sarahnya Ini Fatul Bari Dikarang oleh Ibnu Hajar Alaskolani Pengarangnya itu Kelahiran Gaza Gaza itu Kelahiran Gaza Ya jadi Bukhari itu Kitab Soheh Bukhari itu Pengarang sarah Paling terkenal itu Fatul apa? Dari Pernah dengar toh? Dengar toh ya? Nah ya Itu tak bacakan Komentarnya bagus disini Sangking bagusnya Nanti di Itu Pak Hacariah Di foto Komentarnya begini Kenapa Kenapa begitu ya Kira-kira gitu Pertanyaannya Kenapa begitu Ini rasional sekali Cara analisisnya Anal mujizat Al-Mahdiyata Kanat khisiyatan Tushahadu bil-absor Karena Kalau disoleh Wa'asa Musa Wa mu'jizatul Qur'ani Tushahadu bil-basiroh Fayakunu mayyata Bi'uli ajliha aksar Li'anal ladzi Yushahadu bi'ainil roksi Yang koridu Bingkiru Dimushahidihi Walladzi Yushahadu bi'ainil Aqli Ba'akin Yushahidu Kulumanja Abadal awal Mustamirran Nah foto dulu Foto dulu Aku tak terang Nah itu Kisiyah Kisiyah Yang malayi ini Anal mujizat Al-Mahdiyata Kanat khisiyatan Ya nanti Jeddah asar Terus Yang ngopi-ngopi dulu Kira-kira jeddah setengah jam Terus setengah jam Di situ ngaji Hadis Sesuai namanya Tafakuh Tafsir apa? Ketua nya tamu kok Kamu ngetoyok Apa ya? Divisida apa? Ini mau kamu islamkan Sudah islam Rono Sadili Itu kali Mam Sadili masih sugeng Namanya dicadot Gak terima Om Sadili itu Nguhanteng Kayak Alim Itu Mam Sadili Terus jadi Torek apa? Sadili Yang ganteng Alim Kayak Gak punya atasan Ini atasannya Buahnya Sama Pak Nanang aja Kalah Pak Nanang kalah Sama Pak Patwakir Kalah sama badan Ripet Yang bener Saya itu langsung Kulilah Mentak Hatam Begini logikanya Misalnya gini Nabi Musa itu Nabi Taw Punya mujizat tongkat Tongkatnya satu lagi Misalnya dipakai Pak Patul Wahid Gak bisa letak pakai saya Dipakai ini Gak bisa dipakai itu Karena hanya Satu Itu pun gak ada jaminan Kalau yang pakai kamu itu Mandi Tongkatnya bisa bali Loh Dulu yang pakai nabi Ini kamu apa? Ya kan? Tapi kalau Mujizat Quran Logika yang dibangun itu Terus menerus Misalnya begini Saya nyontohkan Buka Dan saya bawa Ini dengerin betul Allah itu ketika Ngeritik Sesuatu yang tidak nyata Disebut batil Batil itu beda dengan maksiat Maksiat itu perilaku sosial yang salah Tapi kalau batil itu Suatu yang gak nyata Misalnya gini Orang nyembah Makhluk Nyembah namrud Atau fir'on Mentuhankan fir'on itu Suatu yang gak nyata Yang bener fir'on itu Manu? Manusia Bisa mati Dan nyatanya mati Berhala Latak Uzzah itu patung Patung itu Tuhan apa? Batu Batu Koran bilang gini Hak itu nyata Dan batil itu Tidak pernah memulai dirinya Yubdi'u itu memulai Dari kata Bada'a Bada'a Yabda'u Ikut wasir Af'ala Jadi Yabda'a Yubdi'u Kebatilan itu Tidak bisa memulai Dirinya sendiri Pernah gak Satu tambah Satu delapan Gak pernah kan? Nah Sekarang begini Kemudian Islam yang datang Dengan Tauhid Bahwa sesuatu Dimulai dari angka satu Terus misalnya Dilawan Enggak lah Yang pertama itu Angka dua Yang pertama itu Angka tiga Yang pertama Angka empat Nyari pasarnya Gak bisa Pasar akal sehat Gak bisa Sesuatu Dimulai dari empat Dari tiga Dari dua Itu nyariknya Gak ketemu Karena barang batil Atau tidak hak Itu gak pernah nyata Makanya saya pernah Ketika diminta Pak Arsoyo Tauhsiyah lah Saya di badan wakaf Saya pernah cerita Imam Amudi itu Guru matematika Ketika beliau meninggal Murid-muridnya Janggal Ini guru saya Masuk surga Enggak Karena guru matematika Kayak kamu Janggal ini Pak Rektor Ini masuk surga Enggak Karena penggawaian itu Itu cedasinan Celanan Tapi ternyata Semua itu demi apa? Islam Ternyata Imam Amudi Pas Di Di alam roh itu Kamu gak harus Percaya cerita ini Bisa aja Kamu gak Percaya Gak penting maknanya Gak penting ceritanya Gak penting Tapi sama Allah Sama saya apal takbirnya Ya amuti Istadilla Bi wahdaniyati Bi khadrati mal Istadilla Ala wahdaniyati Bi khadrati mal Karena malaikat itu Dukombelan Ternyata malaikat yang Kombelan kita itu banyak Malaikat di Ini ada Di beberapa hadis Ya Allah Apa ada orang yang Imannya itu Ngalahkan kita Jawabnya Allah Ada manusia Allah gak bilang Ustadz Manusia Manusia Kamu-kamu termasuk Kok bisa Malaikat selalu tanya Kok bisa Kalau kita iman kan Langsung melihat Surga neraka Aras Jadi kalau iman kita Pasti lebih valid Karena menyaksikan Langsung Manusia kan gak Di dunia kan Macem-macem Ada dandang hutan Macem-macem Tapi ternyata Imannya gak tergoyak Ternyata apa Logika yang dibangin Mama Muti itu Coba kamu terangkan Kenapa manusia yang di dunia Seiman itu Kalau saya ini satu Jawabnya Mama Muti Gampang Beliau nulis Angka setelah dua Tiga sampai satu Milyat satu triliun Nisbatul dhali ga ilal wahid Nisbatul fari ilal asul Angka itu dua Sak miljat Sak triliun Dibandingkan angka satu Semuanya tetap cabang Yang pokok itu Keyakinan itu kan Gak terbantahkan oleh Anda Dan gak bisa digoyangkan Bokonurib melarat Bolet Tetap nak tahu Itu harga Mati Ya enggak Wakil malikat Manduk-manduk Carojo mandi Man imannya manusia Gak tergoyakkan Karena logikanya Pakem Bahwa Angka dua Tiga Ila malani Hayat Allah Sampai tidak terbatas Nisbatul dhali ga ilal wahid Nisbatul fari Ilal asul Kemudian setelah itu Mama Muti gambar 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 Sekenanya Bisa gambar gedung Gambar rumah Gambar mobil Gambar apapun Juga dimulai Dari minuk toh wahidah Dari satu titik Gambar itu Baik Besar Elek Apek Tetap dimulai Dari satu Titik Makanya Quran dimulai Dari Bismillah Sebagai isyarat Semuanya dimulai Dari Nukta til wujud Yaitu Awasvanahu Wata Nah Mujizat ini Yang dimiliki Umatnya Rasulullah Selawak Misalnya Kita bela Nabi itu Poligami Atau orang-orang Soleh poligami Belanya gampang Karena Pake rasional Ngurumat orang satu Apa? Ngurumat perempuan satu Hukumnya apa? Baik kan? Ngurumat yang baik Maksudnya Bukan Ngurumat Ngurumat perempuan satu Yang baik Hukumnya apa? Baik Kalau dua Lebih baik Logikal Udah usah dipraktekan Ini kan cerita orang baik Bukan cerita kamu Bukan Orang baik Ngurumat perempuan satu Baik Jadi apa? Baik Ngurumat dua Nah Sekarang tinggal waliannya Kamu satu saja Kamu terlantarkan Lantarkan orang satu Dosa Dosa Orang dua Lebih dosa Jadi meskipun anda Tidak berani poligami Membela Bahwa kenapa sih Nabi-Nabi dulu poligami Gampang Tapi harus kamu praktekkan Kamu kan Orang baik Tapi untuk membela Secara rasional Itu gampang Ya Orang baik Ngerawat orang satu Baik Ngerawat orang dua Sudah ya Sekarang yang kamu Merantarkan orang satu Dosa Dua Lebih dosa Jelas ya Jadi Makanya Agama ini Dibela sama Allah Dengan status Likau miyakilun Likau miyatafak Karun Tidak usah Pertunjukan Kayak mujizat Tadinya Agama ini Tidak perlu Pertunjukan Nabi Muhammad Terus Kalau gitu Kasian Kaya-kaya yang sekarang Saya percaya Kalau kamu Ketua DPI Asal bisa terbang Ke Mekah Ya repot Saya percaya Kamu rektor Universitas Islam Asal bisa Gunung Sumeru Kamu pindah Merapi Kamu taklukkan Wah ya repot Kalau ukurannya Gitu-gitu terus ya Cukup ukurannya Pakai hukum sosial Hukum sosial Ketika kita longgar Ya mudah sodako Ketika susah pun Mudah sodako Rumus yang kedua Apa? Termasuk Walka Ziminal Coba Sistem sosial Yang menyelamatkan Itu satu Walka Ziminal Kalau emosi Itu dikendalikan Coba Andaikan Pak Waktu-wakit Ketika jadi dosen Kalau emosi Nabrak Nabok mahasiswa Kalau emosi Nendang mahasiswa Enggak akan jadi rektor Di penjara Berarti yang menyelamatkan Karirnya apa? Walka Ziminal Sebagian khadis Tengah-tengah Tengah-tengah Farodadamira Dan fakola Farso juga sama Beliau dulu Ketika sekedar dosen Dan ampari mahasiswa Enggak akan pernah jadi rektor Dari penjara Saya jadi kiai Meskipun kata orang Banyak salim Terus wabok ikon Langsung gagal Dari kiai Artinya Rumus sosial Kur'an Dimulai yang penting Kumpul sosial itu Dermawan Terus Hukum sosial lagi Kalau kecewa itu Mudah memak Bisa nyimpen Coba semua Tidak percerian Barokahnya Mudah memak Kalau semua orang Ngungkit-ngungkit Yang gak penting-penting Masalah semua kan Satu Indonesia Aslinya gini Islam itu Ngatur Ngatur peradaban Logis saja Saya kalau nyontohkan gini Kamu di Jakarta Merantau di Jakarta Atau di Thailand Atau di mana saja Dan anda melakukan Sama teman kamu Yang kamu cari Zaman berteman itu Kenangan kamu Sebagai yunfikun Orang yang memberi Mampir aku pede Misalnya aku itu Konco jenis parmen Di Jakarta Atau di Thailand Ketika kamu kenal Di kudus Kamu sering ngamal Kalau kecewa Tidak main tampar Kamu mampir pede enggak? Pede Coba kalau kebalikannya Ketika parmen disini Kamu tamparin Setelah itu Kamu kikir Mau mampir itu Enggak Ternyata aturan Bede juga Ketika Quran Memulai cerita orang Baga Apa? Yunfikun Itu yang melakukan Hubungannya Dengan orang lain Itu kalau bisa Memberi Kalau enggak bisa Paling enggak Enggak ganggu Makanya Nabi Nantikan Kalau kamu enggak Tukang ganggu Harta orang lain Pasti disenangi Menusul Kamu didulani teman Yang enggak akan Pinjem motor kamu Mobil kamu kan tenang Kalau orang yang Pelanggan minjem Waduh Jadi intinya Andai kan peradaban Itu dibangun Begini kan enak Contoh terakhir lagi Mujizatul Quran Ada ayat Walau kun tafaddon Kholidol kolbi Lanfaddu min kholid Dimulai ayat Fabimah rahmatim Min Allah Lintalah Muhammad Gara-gara kamu Sayang sama umat Kamu bersikap Lemah-lembut Dan andekan Kamu itu bersikap Kasar Maka orang kan Bubar Lanfaddu itu Mesti bubar Lanfaddu Mesti bubar Kata Ibn Khaldun Dalam mukaddimahnya Ngedikan kini Hadaddin Agama ini Datang dengan Rasionalitas Peradaban Bukan mentang-mentang Dengan mukjizat Hadar Rasulullah Man ujidabil kau nikulih Ini Rasulullah Orang yang punya Kekuatan alam rakyat Bisa ngelibatkan Jibril, Izrael, Mikael Bisa ngelibatkan Semua malaikat Untuk menolong agamanya Tapi Allah cerita Agama ini diterima Karena Nabi itu Bersifat Sayang Rohim lemah Misalnya gini Ini mohal Tapi tak cerita Misalnya Pak Fajar itu Bisa terbang ke Mekah Kamu Darani wow gak Wow kan Ternyata pas mau kamu hormati Tua Pelang, pelang, pelang Bilang Wow Apa janjok kira-kira Tidak jujur saja Ini masalah ilmu Hak Tidak ada gunanya kan Prestasinya terbang ke Mekah Wow Kamu hilang Padahal jelas Dia bisa terbang ke Mekah Temu MPS Muhammad dan Salman Itu yang Tidak Tidak ngaruh Yang pengaruh Yang pengaruh adalah Sifat lintal Bilmu'minina roh ufur Rohi Suka gitu Ini rektor Ini ketua badan wakaf Ini presiden Ini kei besar Yang ngaruh adalah Sikap kasih sayang Ketika itu dilanggar Lanfaddu Kamu hormat sama rektor Sama saya Misalnya kei besar Tapi misalnya pas kei Hormat Tua Ikut bal-balan Sadu Tuntas Clear ya Maksudnya gini Ya mujizat itu Yang nyonjauh ditawarkan Rasulullah Yang diwasiatkan Yang disuruh pakai pegangan Ini loh Quran Pegang sebagai peradaban Sebagai akhidat Sebagai perilaku Makanya Mujizat ini Quran Mustamirah Karena peradaban ini Tidak terkalahkan Mustamirah Tapi kalau peradaban Kok tongkat Gitu lah Terus repot Dipakai apa Dibilang Mujizat ini milik Nabi Musa Pas kita pakai Ternyata gak mandi Karena pemakainya Kita Tapi kalau misizat Korang kan jelas Ilmu logikanya Ketika Tuhan Isa kena kan tadi Angka 2-3 Dibanding angka 1 Adalah Nisbatul far'i Ilal asli Angka peradabannya Kena Poin peradaban Kena Hubungan dengan orang lain Al-Yadul Uliya Khairun Min Al-Yadis Suflam Jelas ya Termasuk hubungan Dengan istri Allah tuh Bayangkan hubungan Dengan istri Itu gak baik-baik saja Itu punya Quran Di Pak Arusaya Quran itu Bayangkan hubungan Dengan istri Sudah baik-baik saja Itu rusahnya Karena Allah itu Sangking Pinternya Namanya kumpul Itu mesti ada masalah Makanya bayangkan Kalau ada masalah Dan kamu sudah Gak suka Buat yang mikir Hal yang kadang Kamu gak suka Itu hikmahnya besar Jadi Quran tuh Membangun peradaban Dengan segala asumsi Asumsinya adalah Yang tidak kita inginkan Pak Ingkari Itu muhun Makanya kita dilatih Senam otak Wa'asa'antuslibu syi'an Tawadal wawwa syarul lakum Walianya juga Wa'asa'antuslibu syi'an Wawwa khairul lakum Kita gak pernah tahu Dan itu akhirnya Itu yang menyelamatkan kita Coba yang menyelamatkan kamu apa? Berpikir positif kan? Dan itu aturannya Quran Saya tuh pernah Baca kitab Dan itu kebetulan Ada orang yang minta nasihat saya Saya habis baca kitab itu Dia ketika kaya raya Jabat temannya banyak Ketika miskin jadi buruh Temannya gak ada yang main Dia ngeluh Wah ini orang munafik semua Ketika saya jatuh Gak ada yang kesini Dan dia sudah jadi buruh Bikin batal itu Bikin batu batal itu Terus tak bilang Malah bagus gitu Kalau teman-teman kamu datang Terus kamu ditonton Pas dibentak-bentak majikan Malah kamu malu tuh Jadi Allah bikin kultur itu Bagus Kalau miskin Jatuh gak ada yang main Kalau main kamu Malah jadi tonton Baru tertawa-tawa Jadi Di balai yang kamu gak suka Itu ada Kebaikan Makanya Imam Safi Saya sering cerita di mana Imam Safi itu Ada orang ketemu Beliau cium tangan Hormat Setelah di luar Maki-maki Sapi gini-gini Terus ada yang lapor Orang yang tadi Cium tangan engkau Yang hormat engkau Di luar Maki-maki kamu Imam Safi tertawa-tawa Loh kamu Di cerita ini kok tau Bagus lah Berarti Safi bawa Di depan saya gak berani Dianggap entrek saja Maksudnya ini Jasa krektor Kalau ada yang di luar Kok gak cocok Depan saya gak berani Bawa saya Jadi kadang Dianggap entrek saja Terus di cerita ini lagi Ini separuh kampung kamu Itu gak suka sama kamu Jadi Imam Safi Bagus lah Yang gak suka itu Pasti gak pernah hutang Gak pinjem-pinjem Yang masalah itu Yang suka Orang kalau gak suka Kan geng sih Mau pinjem Mau Mutang Artinya Hikmahnya itu Jadi sesuatu yang Kamu kadang gak suka Itu hikmahnya Besar Misalnya kamu punya Istri Merngoteng ngamuan Bagus itu Nak huyaguyo Bihonglaneng lio Pusing juga kamu kan Intinya itu Apa ngajarin Kita senamu tak Wa asa Untuk ibu si'au Wa wa syarulakum Kadang wa asa Antakru si'au Wa wa Ayri lakum Terus kita berkesimpulan Gimana Wa wa Ya alamu Wa antum La kalamun Sudahlah kita sebagai manusia Yang lemah Berkesimpulan Yang tahu itu Apa Kita tahu apa Kita tahu Apa Nah Hal-hal gini Yang menjadikan Quran itu Abadi Nah ini sebelum Masar tak bacakan Tak berlaki Ini di kitab Itkon Ini lebih bagus Lebih ekstrim Itu tadi kitab Fathul Bari Yang barusan tak baca Pak Fajar Kalau ini dari kitab Al-Itkon Itkon itu spesialis Tentang ulumul Quran Ini Kulawawas Pak Arsa Wa aksaru mu'jizat Tihadihil umah Akliyatun Lifarotidhaqaihin Wa kamali Afhamihin Wa li'anna Hadis syariata Lama kanat Ba'qiatan Ala Sofahatid Dari Layomil Qiyama Khusat Bil Mu'jizah Al-Aqliyah Al-Baqiyah Jadi agama ini Karena akan dipakai Sampai kiamat Maka agama ini Harus logis Karena ini yang bisa Menyelamatkan Misalnya gini logis Ketika saya hubungan Dengan Pak Fatul Wahid Baik-baik saja Karena hubungannya Saling Manfaat Dan Islam Mengharamkan Madurodi ke orang lain Merusak orang lain Merusak sarana umum Dan itu yang menyelamatkan Peradaban adalah Allah gak suka Merusak Kita dimana-mana Kan baik-baik saja Kalau kita gak merusak Hanya orang lain Terus Allah cerita lagi Wa-wa yuhibul muslinin Misalnya Kita hidup dimana saja Kalau kita eksan Pasti baik-baik saja Gak usah Pakai Mujizat Tungkatnya Nabi Musa Tang mentung Gotongkat Ngalor ngidul Pakai Akek Sulaiman Misalnya Gak usah Yang menyelamatkan kita itu Peradaban yang dibangun Allah swanahu Wata'ala Nah ini mulai Terima kasih telah menonton